Halo Sobat Pustaka, nama saya Rosini Desi Marmata. Dalam rangka Kemenkeulib Literasi Competition 2023 dengan tema 7 Minutes Book Vlog for Self Upscaling, hari ini saya akan menampilkan resensi atau review salah satu buku yang ada dalam koleksi buku-buku dalam katalog website www.httpsperpustakaankemenke.go.id atau e-perpuskemenkeulib dan tentu saja buku ini dapat dicari dalam koleksi buku fisik ya di Perpustakaan Kementerian Keuangan di Gedung Juanda 1, Lantai Mezanin. Buku apakah itu? Ini dia bukunya, Atomic Habits. Karya James Clear. Buku yang saya baca ini merupakan buku versi terjemahannya karena buku aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Mengapa saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini alasannya karena buku ini dapat meng-upscale diri saya. Saya sudah membaca beberapa review sebelumnya bahwa buku ini menawarkan atau menjelaskan cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Saya merupakan salah satu orang yang masih bergulat dengan masalah time management, mendisiplinkan diri, dan buku ini menampilkan panduan praktis yang bisa langsung diterapkan. Bagaimana isi bukunya? Let's check it out. Sebelum kita masuk ke resensi tentang buku ini, saya mau cerita sedikit tentang penulis buku ini, James Clear. Jadi James Clear ini adalah seorang penulis dan penceng ramah atau motivator yang berfokus pada kebiasaan, pembuatan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Karyanya dimuat dalam The New York Times, Time, dan Entrepreneur, serta di CBS This Morning. Situs webnya memperoleh jutaan kunjungan tiap bulan dan ratusan ribu di antaranya berlangganan email newsletternya yang populer. Ia merupakan membicara reguler di perusahaan-perusahaan Fortune 500 dan buah karyanya dipakai oleh tim-tim di NFL, NBA, dan MLB. Melalui kursus onlinenya The Habits Academy, James Clear telah membantu lebih dari 10.000 pemimpin, manajer, pelatih, dan guru. The Habits Academy merupakan platform pelatihan utama bagi individu dan organisasi yang berminat membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik dalam hidup dan dunia kerja. Selain sebagai penulis, James Clear merupakan atlet angkat berat dan juru foto yang serius. Ia tinggal bersama istrinya di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Apa sih Atomic Habits itu? Atomic Habits adalah kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Sama seperti atom ikut membangun molekul, Atomic Habits adalah unsur pembangun hasil-hasil yang menakjubkan. Perubahan-perubahan kecil seringkali terlihat tidak memberikan perbedaan sampai Anda menembus ambang batas kritis. Kebiasaan atau habits adalah bunga majemuk dalam proses perbaikan diri menjadi 1% lebih baik setiap hari ikut berperan dalam kemajuan besar jangka panjang. James Clear menginspirasikannya seperti ini. 1% lebih buruk setiap hari selama setahun 0,99 dipangkatkan 365 hasilnya 0,03. Hampir zero ya. Sedangkan 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun 1,01 dipangkat 365 hasilnya 37,78. Artinya pengaruh kebiasaan kecil berakumulasi sejalan waktu. Anda akan mendapatkan hasil yang hampir 37 kali lebih baik sesudah 1 tahun. Luar biasa bukan? Orang menirah ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Tapi James Clear menemukan sebuah cara lain. Dia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil. Dari mengerjakan 2 push up sehari, bangun di malam menit lebih awam, sampai menahan sebentar hasilnya untuk menopap. Ia menyebut semua tadi Atomic Habits. Dalam buku terobosan ini, Clear pada hakikatnya mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan sangat remeh ini dapat tumbuh menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah hidup. Ia menyingkap beberapa trik sederhana dalam hidup kita. Seperti seni menumpuk kebiasaan yang terlupakan, kekuatan tak terduga aturan 2 menit, atau trik untuk masuk ke dalam zona Goldilocks. Dan menggali ke dalam teori psikologi dan neuroscience paling baru untuk menerangkan mengapa semua itu penting. Dalam rangka itu, ia menceritakan kisah-kisah inspiratif para peraih medali emas olimpiade, para CEO terkemuka, dan ilmuwan-ilmuwan istimewa yang telah menggunakan sains tentang kebiasaan-kebiasaan kecil untuk tetap produktif, tetap termotivasi, dan bahagia. Selanjutnya, lupakan sasaran atau goals dan fokuslah pada sistem. Jika menginginkan hasil yang lebih baik, jangan memusingkan sasaran dulu, tapi fokuslah pada menyiapkan sistem yang baik. Selanjutnya, James Clear juga menjelaskan tentang lingkaran kebiasaan. Jadi, yang pertama itu petunjuk, kedua gairah, ketiga tanggapan, dan empat adalah ganjaran. Nah, empat tahap dalam kebiasaan ini membentuk lingkaran tak berujung yang bergerak setiap saat. Contohnya kayak begini nih, fase petunjuk, ponsel Anda berbunyi. Tidin, tidin, gitu ya. Ada notifikasi. Selanjutnya, ada gairah. Anda ingin tahu isi pesan itu. Tanggapan selanjutnya adalah Anda mengambil ponsel, handphone, dan membaca pesan. Tahapan selanjutnya adalah adanya ganjaran. Anda merasa puas karena telah membaca pesan. Jadi, mengambil ponsel menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Selanjutnya, yang menjadi pokok utama dari buku ini, empat kaedah perubahan perilaku. Dibagi dalam dua pembagian besar, yaitu bagaimana menciptakan kebiasaan baik dan bagaimana membongkar kebiasaan buruk. Menciptakan kebiasaan baik ini punya empat hukum. Yang pertama, menjadikannya terlihat. Kedua, menjadikannya menarik. Ketiga, menjadikannya mudah. Dan keempat, menjadikannya memuaskan. Di sisi yang lain, membongkar kebiasaan buruk merupakan lawan dari menciptakan kebiasaan baik tadi. Jadi, menjadikannya tak terlihat, menjadikannya tidak menarik, menjadikannya sulit, dan menjadikannya mengecewakan. Setelah melaksanakan keempat kaedah perubahan perilaku tadi, James Clear juga memberikan saran untuk mempertahankan bagaimana mempertahankan kebiasaan baik setiap hari. Oke, uniknya buku Atomic Habits ini, dia di dalamnya juga ada beberapa link yang bisa membantu kita untuk mengaplikasikan. Contohnya ada personality test, kemudian ada jurnal kayak gitu ya. Semua bisa diakses di link yang diberikan. Jadi, overall aku memberikan rating yang sangat baik terhadap buku ini. Semoga review ini bisa bermanfaat bagi semua Sobat Pustaka. Bye!